Kemudian Secret Number akan membawakan lagu Hoodies dan juga Kadet Boom. Kemudian apartemen TPSQ juga dibobol dan selesai berusaha mencium mereka saat mereka sedang tidur. Serem gak sih? Sementara itu, Secret Number di bulan Oktober ini menempati peringkat keempat... Hello everyone, welcome back lagi to my YouTube channel. Bersama dengan aku, Yusriel Kim. Eh, by the way, yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan terutama kalian yang mungkin dalam kondisi yang gak bebek saja, jangan lupa ya untuk terus semangat dan juga jangan menyerah. Dan sementara seperti biasa, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilaporkan. Dan tanpa banyak cakap-cakap lagi, yuk mari kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang update informasi dari Secret Number. Ada beberapa informasi sih mengenai mereka. Yang pertama adalah tentang bagaimana mereka yang akan tampil di Changwon K-Pop World Festival. Dan yang kedua adalah tentang peringkat mereka di brand reputation untuk girl group di bulan Oktober. Lantas, bagaimana akan informasi selengkapnya? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Untuk pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang bagaimana penampilan Secret Number di K-Pop World Festival. Jadi teman-teman, sebelumnya itu, reporter Nam Gyeongmun mengumumkan pada tanggal 12 bahwa mereka itu akan mengadakan Festival Dunia K-Pop Changwon 2023. Yang mana ini tuh adalah sebuah pesta K-Pop spektakuler yang akan memikah di dunia. Dan akan dilakukan di Taman Budaya Changwon Yongji pada tanggal 27. Festival Dunia K-Pop Changwon 2023 yang merayakan hari jadinya yang ke-12 tahun ini merupakan festival K-Pop terbesar di dunia dengan partisipasi talenta K-Pop dari seluruh dunia dengan babak penyisihan global diadakan di 54 wilayah di 53 negara di seluruh dunia. Peserta dari seluruh dunia yang lolos babak penyisihan dipilih untuk babak final setelah melalui seleksi babak pertama dan kedua oleh para pakar K-Pop. Tahun ini total 8 tim termasuk Yunani, Chile, Taiwan, Australia, Amerika Serikat, Nigeria, Turki, dan juga Spanyol nanti akan bertanding di Changwon. Selain itu, Festival Dunia K-Pop Changwon 2023 akan melampilkan barisan spektakuler saat atis-atis berbakat dari seluruh dunia berkumpul untuk bersaing dengan sengit nih. On and Off yang mendapatkan popularitas dengan album dan cerita berkualitas singgi. Kemudian Kone NB yang pernah menjadi leader ke grup proyek iJuan. Dream Catcher ke grup multilasional dengan respon yang baik di luar negeri. Kemudian artis K-Pop seperti Deripin bagi grup anggota kan tujuh orang member. Terus DKG yang disebut sebagai anak-anak dari timur. Dan juga Secret Number yang memiliki basis penggemar yang keluar di luar negeri sedang mempersiapkan penampilan spektakuler untuk para penggemar. Sesuai dengan statusnya sebagai festival K-Pop terbesar di dunia, Jiu Su Min yang merupakan seorang aktor. Kemudian Jai Chan dari DKG dan Hyo Jin dari ONF menjadi pembawa acara festival tersebut. Adapun untuk festival dunia K-Pop Changwon 2023 ini di jadwal K-Disiarkan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia melalui KVS World. Dan Yorobun berikut adalah daftar lagu yang akan dibawakan oleh par artis. Untuk Conan B akan menanyikan lagu The Flash dan juga Underwater. Kemudian untuk Deripin akan membawakan lagu Feeling dan juga Seven Sins. Dream Catcher dengan lagu Deja Vu dan Fairytale. Terus untuk DKG akan membawakan lagu Lufin dan juga Cupid. Kemudian Secret Number akan membawakan lagu Hoodies dan juga Cadet Boom. Dan untuk ONF akan membawakan lagu Your Song dan Beautiful, Beautiful. Wow, mizu banget ya lagu favorit aku sih. Sementara itu, menampilkan Secret Number dalam acara festival itu semakin menambah daftar panjang aktivitas mereka yang beragam di tahun ini. Sebelumnya mereka juga sempat menghadiri beberapa festival. Ada yang di Indonesia dan juga ada yang di Korea. Selain itu, Dita juga akan tampil di acara Now Wee Brothers bersama dengan Sederet Idol Non-Korea. Seorang pejabat dari JTBC mengatakan kepada Newsome pada tanggal 12 Oktober yang lalu bahwa penyiar Wang Sukyong, Park Joon-Hyung, Zhang Hao, dan juga Sook Matthew dari Zero Base One. Kemudian ada Eddie dari Ensign, lalu ada juga Ayumi, Dita Secret Number, Foto Black Swan, Suki Billy, dan Nettie dari Kids of Life akan menjadi bintang tamu. Menurut para pejabat, episode ini akan diserahkan pada tanggal 21. Wow, wow, wow. Jadi nggak sabar ya untuk menantikan bagaimana episode yang satu ini. Kayaknya bakal pecah banget deh, karena idol-idol asing akan berkumpul di satu acara yang sama. Wow, sangat perhatikan acara yang satu ini. Sementara itu, Secret Number di bulan Oktober ini menempati peringkat ke-48 nih dalam brand reputation girl group. Terus apa sih itu brand reputation? Oke, aku akan jelasin ya buat yang belum tahu. Jadi teman-teman dalam langskap K-pop yang terus berkembang nih, Korean Business Research Institute sekali lagi memberikan gambaran sekilas mengenai posisi girl group saat ini, melalui peringkat reputasi brand bulanan mereka. Jadi setiap bulannya, mereka akan merilis data-data yang menunjukkan peringkat dari para idol K-pop. Dimulai dari tanggal 9 September hingga tanggal 9 Oktober, pemeringkatan ini mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas yang menyajikan pandangan komprehensif tentang kekuatan-kekuatan utama dalam industri ini. Jadi bukan hanya partisipasi penggemar saja teman-teman, tapi partisipasi media juga sangat diperlukan. Semakin banyak artikel, semakin banyak video yang membahas mereka, itu juga akan meningkatkan reputasi dari grup ataupun idol tersebut. Peringkat reputasi brand untuk girl group disusun oleh Korean Business Research Institute melalui analisis komprehensif terhadap berbagai faktor. Prosesnya melibatkan pemanfaatan big data yang dikumpulkan dari tanggal 9 September hingga tanggal 9 Oktober dan menggabungkan elemen-elemen kunci seperti yang pertama adalah indeks partisipasi konsumen. Nantinya mereka akan mengukur tingkat keterlibatan dan minat konsumen terhadap girl group dan ini mencakup aktivitas seperti penelusuran online, klik, dan interaksi media sosial. Yang kedua adalah indeks liputan media. Nantinya mereka itu akan menilai sejauh mana girl group itu diliput di berbagai saluran media termasuk artikel berita, fitur, dan wawancara. Ini mencerminkan visibilitas dan kehadiran media dari kelompok tersebut selama periode tertentu. Yang ketiga adalah indeks interaksi. Jadi mereka akan memeriksa tingkat interaksi antara girl group dan juga penontonnya. Hal ini dapat mencakup interaksi media sosial, aktivitas klub penggemar, dan bentuk keterlibatan langsung lainnya. Dan yang keempat adalah indeks komunitas. Jadi mereka akan mengepulasi kekuatan dan aktivitas komunitas penggemar di sekitar setiap girl group. Hal ini memperhitungkan diskusi penggemar, forum, dan pelapam komunitas tempat penggemar berpartisipasi aktif dalam percakapan tentang grup tersebut. Nah, faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada penentuan indeks reputasi brand untuk setiap girl group. Indeks tersebut kemudian digunakan untuk penentukan peringkat girl group berdasarkan kinesia mereka secara keseluruhan di bidang-bidang utama ini. Indeks reputasi brand yang lebih tinggi mencerminkan persepsi positif terhadap grup yang menunjukkan minat konsumen yang kuat, ributan media, ketelebatan, dan dukungan komunitas. Dan perlu dicatat juga bahwa pemeringkatan tersebut memberikan wawasan berharga mengenai kedudukan dan pengaruh girl group saat ini di industri music K-pop. Dan memberikan gambaran tentang popularitas dan pengaruh mereka selama cangka waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman sekarang sudah paham tentang bagaimana pemeringkatan brand reputation? Nanti kalian bisa menjadikannya referensi untuk membantu secret number menaikkan ranking di bulan-bulan berikutnya. Dan untuk topi terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana ideal K-pop dan pertemuannya dengan sasang fans yang cukup creepy juga pertemuan ini. Menjadi seorang penggemar mungkin dapat membawa begitu banyak kegembiraan. Namun sayang, ketika mereka sudah mengemari sesuatu, mengemari seorang idol, ada lho beberapa penggemar yang menjadi terobsesi dan juga melewati batas. Dan orang-orang Korea kerap kali menyebutnya dengan istilah sasang. Istilah sasang sendiri berasal dari kata Korea yaitu sa yang berarti pribadi, dan seng yang berarti kehidupan. Dan teman-teman, berikut adalah beberapa kisah paling meresahkan dari case celebrity yang pernah dilecehkan oleh sasang. Yang pertama, insiden minuman Iyuno. Jadi pada tahun 2014, Iyuno TVXU berbagi rincah tentang bagaimana insiden keracunan yang pernah terjadi padanya di tahun 2006. Dia mengklaim bahwa ada seorang penggemar yang mendekatinya dan juga memberikannya minuman. Dia pun langsung ambil minuman itu dan menenggaknya sekaligus. Dan dia tidak menyadari bahwa minuman itu memiliki aroma yang aneh sampai dia menghabiskannya. Dan tidak lama kemudian dia pun pingsan. Dia ingat bagaimana seseorang memberitahunya bahwa dia mengalami pendarahan ketika dia terjatuh. Dia kemudian menemukan bahwa minuman tersebut ternyata mengandung lem super nih. Dia mengaku dia bahkan tidak bisa berbicara dengan orang lain dengan baik sejak kejadian tersebut. Matanya terus ke arah lain dan dia juga yakin dia sedang mengalami masalah kecemasan. Dan setelah kejadian tersebut, Iyuno mempertimbangkan untuk berhenti saja dari industri hiburan. Namun akhirnya dia berhasil survive dan dia juga menceritakan bagaimana dia mengatasi traumanya di salah satu acara radio. Yang kedua, Hichul Super Junior. Nah pada episode JTBC Knowing Brothers, Hichul Super Junior berbagi kisah traumatisnya yang disebabkan oleh Sasaeng Fan. Dia pernah berkeliaran di asrama hanya mengenakan calangan dalam dengan desain boneka beruang di atasnya. Namun tak lama kemudian, dia mendapatkan pesan teks, Opa, calangan dalam boneka beruangmu lucu sekali. Dia menambahkan bahwa dia itu tinggal di lantai 12 gedung tersebut. Dan tidak mungkin Sasaeng Fan dapat melihatnya kecuali dia tinggal di gedung seberang. Hal ini membuatnya takut adalah kenyataan bahwa penggemar tersebut ternyata mengetahui nomor teleponnya. Yang ketiga, TVXQ dan juga GYG. TVXQ dan GYG mempunyai banyak cerita dengan fans seperti ini. Saluran telepon TVXQ pernah disadap loh dan juga pencakapannya direkam. Beberapa Sasaeng juga menyimpan darah menstruasinya dan mengantarkannya ke rumah para member GYG. Kemudian apartemen TVXQ juga dibobol dan Sasaeng berusaha mencium mereka saat mereka sedang tidur. Serem gak sih? Yusin GYG juga memiliki Sasaeng fans yang memasang kamera mata-mata di tempat parkirnya dan mengambil fotonya. Dan tau gak sih yang lebih creepy? Ternyata cerita tentang pertemuan-pertemuan mereka dengan Sasaeng itu hanyalah sebagian dari banyaknya cerita pertemuan mereka yang menyeramkan dengan Sasaeng. Kemudian ada juga cerita nih dari EXO. Jadi selama masa rukinya EXO nih, Sasaeng fans mereka itu menyemua mobil yang identik dengan milik grup. Para Sasaeng fans tersebut memarkir mobil di tempat EXO sedang menyelesaikan salah satu jadwal mereka nih. Setelah menyelesaikan jadwal, ya pada akhirnya member EXO itu pergi ke fan tersebut tanpa curiga. Wow, kebayang gak sih? Niat banget ya Sasaengnya ya. Kemudian ada juga cerita dari G-Dragon. Jadi pada tahun 2013, Sasaeng fans dari GD itu berkemah di luar apartemennya. Dan setelah saat Sasaeng melakukan hal itu, GD pun membuat sebuah cuitan. Dan meminta orang-orang itu untuk tidak bersembunyi di luar rumahnya menunggu dia muncul. Atau untuk tidak berkemah di depan apartemennya. Dia juga mengatakan bahwa ibu dan saudara perempuannya takut nih untuk datang ke rumahnya. Dikarenakan apa yang sudah dilakukan oleh Sasaeng-Sasaeng ini. Dan yang terakhir adalah cerita dari Techeon 2PM. Teman-teman, ternyata member 2PM ini pernah lho menerima salah satu surat paling meresahkan dari seorang Sasaeng. Kalian penasaran? Isi suratnya kayak gimana? Isi suratnya kayak gini. Kamu tidak bisa hidup tanpa ku. Dan suratnya itu ditulis dengan darah. Ih, serem gak sih? Dan Sasaeng fans itu dengan bangga menceritakan bahwa dia menulisnya dengan darah dari pembalut menstruasinya dengan taburan rambut kematuan. Oh my god, this very disgusting. Dan dia dengan bangga lho mengatakan hal seperti itu. Aduh, gak kebayang sih reaksi Techeon pada saat menerima surat seperti itu. Jadi kurang lebih, seperti itulah beberapa cerita menyeramkan pertemuan Idol dengan seorang Sasaeng. Dan mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan ceritanya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekiannya untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Cukup sekian dan juga terima kasih. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. Aku minta maaf dan juga mohon koreksi dari kalian semua. See you next time di video berikutnya. Dan juga selamat beraktifitas ya, teman-teman. Goodbye!